Pena wasiat jelit 23. Tan Tiang Ki menghela napas sedih, terusnya. Terhadap peristiwa berdarah yang menimpa Bu Hek Bun, meskipun Lopang Cu merasa sedih karena kehilangan teman, beliau pun merasa amat menyesal sekali. Kalau sedih karena kehilangan teman tukas Perthang, hal ini disebabkan Lopang Cu sudi memberi muka kepada mendiang suamiku Lengkeng, tapi soal menyesal rasanya tidak perlu, sebab apa sangkut pautnya peristiwa ini dengan Kepang. Menurut pendapat Pang Cu, musibah yang menimpa Bu Hek Bun kali ini adalah dikarenakan pihak lawan kena terdesak makin hebat sehingga mau tak mau mereka harus mengalihkan siasat ini dengan menimbulkan pelbagai kekacauan di sini, agar pihak Kepang menjadi terpecah perhatiannya dan ikut terombang ambing kesana kemari. Oh oh oh! Itu menurut pandangan Lopang Cu, dia orang tua memang selamanya lebih banyak menegur diri sendiri daripada terhadap orang lain. Entah bagaimanapun pendapat Lopang Cu kata Perthang, kedatangan Lengk Tiang Siang waktu itu, sesungguhnya merupakan suatu kejadian yang sama sekali di luar dugaan. Itulah suatu kerjasama yang sangat manis selatan Tiang Kim dengan cepat. Maksudmu Tanda petik Justru karena kemunculan Lengk Tiang Siang merupakan datangnya suatu kesempatan yang baik, maka mereka manfaatkan kesempatan yang sangat langka itu dengan sebaik-baiknya. Soal ini, soal ini. Tan Tiang Kim tertawa sambungnya. Jebakan yang mereka persiapkan ini justru telah memberi sesuatu kesempatan yang sangat baik pula untuk kita, sehingga aku bisa berbicara dengan santai. Tan Ciam Pua, apakah kita tak bisa bercakap-cakap seandainya mereka tidak mempersiapkan jebakan ini? Tan Tiang Kim tertawa, ujarnya kembali. Andai kata kebun raya Ban Hoawan tetap dibuka untuk umum, kebun ini pasti penuh dengan pengunjung, otomatis kita pun tak bisa berbincang-bincang dengan bebas seperti ini. Lagi pula, seandainya kebun raya ini tetap terbuka seperti sedia kala, dugaan-dugaan kita itu pun tak bisa mendapat bukti nyata. Kalau begitu, tindakan mereka ini justru sama artinya dengan membongkar rahasia sendiri Tan Tiang Kim membenarkan. Yee, kalau berbicara dari situasi sekarang ini, rasanya memang begitulah. Tan Heng, dengan susah payah mereka telah mengatur kebun raya Ban Hoawan yang biasanya sangat ramai dengan pengunjung itu menjadi demikian. Dan tenangnya, aku pikir persiapan yang mereka lakukan pasti sangat berbahaya sekalau ucap BWE. Tan Tiang Kim tertawa. Untung saja mereka melakukan persiapan ini sehingga meningkatkan kewaspadaan kita, juga membuat kita merasa yakin kalau mereka memang mempunyai rencana busuk. Lantas bagaimana caranya kita menghadapi mereka tiada care yang baik untuk menghadapi keadaan ini. Sekarang kita sama sekali tidak tahu gerakan apakah yang hendak mereka lakukan, hal ini harus ditunggu dulu sampai mereka melakukan suatu tindakan, kita baru pikirkan care untuk menghadapinya. Jadi kita harus menghadapi mengikuti situasi yang sedang dihadapi tanya Pek Heng. Pek Heng segera celingukan sekejap ke sekeliling tempat itu, lalu ujarnya. Tahu begini, kita pun tak usah membuang banyak waktu untuk menyamar lebih dulu sebelum kemari, lebih-lebih tak usah memisahkan diri menjadi beberapa kelompok kecil, coba kalau semuanya bersatu, kekuatan kita pasti akan semakin besar. Kau sedang menghawatirkan keselamatan dari Siau Heng tanya Pek Bwee tiba-tiba. Benar. Suasana dalam Kebon Raya Ban Hoawan begini sunyi sepi tak tampak seorang manusia pun, kita pun tidak melihat mereka masuk kemari. Sambil tertawa Pek Bwee segera menukas. Hang Ji, tentang soal ini tak perlu kau khawatirkan, terhadap Siau Hang aku mempunyai semacam pandangan yang sangat aneh sekali. Pandangan apa? Bocah ini memiliki suatu kekuatan yang sukar diduga sebelumnya, bagaimanapun berbahayanya suatu masalah, dia seakan-akan selalu mempunyai akal untuk mengatasinya. Ayah, bagaimanapun juga dia toh masih kanak-kanak, jangan kau nilai dirinya teriampau tinggi, sesudah berhenti sebentar, lanjutnya. Sedangkan Tiongak, dia pun belum pernah melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, kedua orang ini, pas. Bagaimana keadaan Seng Siau Hang, aku si pengemis tua tak berani sembarang berkata tukas Teng Tiang Kim, tapi soal Cus Yau Hang, kalian tak usah khawatir dan tak usah memikirkan keselamatan jiwanya lagi. Maksudmu? Lopangcu pandai melihat garis muka orang, ia pernah memberitahukan sepatah kata kepadaku. Apa katanya? Dia bilang Cus Yau Hang selain seorang manusia berbakat aneh dari perguruan kalian, dia pun akan menjadi kembang anehnya dunia persilatan yang tiada taranya sepanjang sejarah dunia persilatan. Kalau begitu mendiang suamiku benar-benar adalah seorang manusia yang pandai melihat orang sambung pek hang? Benar. Tiong Buncu telah menarik Cukongcu dari seorang anak sekolahan menjadi jago dunia persilatan, sesungguhnya tindakan ini benar-benar merupakan suatu tindakan yang luar biasa sekali. Pek Hang menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Sedangkan Tan Tiang Kim segera berkata, Hian Tip Li, apakah aku si pengemis tua telah salah berbicara? Tidak, aku jadi teringat dengan Leng Kang, seandainya dia masih hidup di dunia ini dan mendengar perkataan dari Lopangcu, entah bagaimanakah gembiranya dia. Nak, urusan yang sudah lewat biarkanlah lewat hibur pek, bwe, kau harus dapat memendam kesedihanmu, persoalan paling penting yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan It Ki, mempertahankan keturunan dari keluarga Tiong yang cuma satu-satunya itu, kemudian membalaskan dendam bagi kematian Leng Kang. Pek Hang menghela napas sedih. Aku mengerti katanya. Hian Tip Li tak usah murung atau khawatir, kembali Tan Tiang Kim berkata, Kesedihan Lopangcu atas terjadinya peristiwa ini sedikit pun tidak berada di bawah kesedihanmu, aku sendiri pun telah menganggap kejadian ini menjadi semacam tugas, aku si pengemis tua mengucapkan sepatah kata lagi yang sepantasnya tak boleh kukatakan sekarang, pihak Kei Pang telah mengerahkan. Banyak orang, kebun raya Ban Ho'awan sudah berada dalam pengepungan dan pengawasan yang ketat dari jago-jago Kei Pang, asal It Ki berada di sini, aku tidak percaya mereka masih bisa menggondol pergi kawanannya itu hari ini. Cepat Pek Hang menyekai rematu yang membasahi wajahnya, kemudian sambil tersenyum ujarnya. Tan Lociampua, aku benar-benar merasa amat terharu dan berterima kasih. Tak usah berterima kasih, partai kami dan partai Pei Kau telah mengirim banyak sekali anggotanya kemari. Tanda petik. Tan Lociampua kata Pek Hang lagi, kau cu dari Pei Kau itu belum pernah berjumpa dengan Leng Kang, tapi sekarang mereka sudah mengerahkan banyak jago untuk membantu kami, apakah perlu bagiku untuk mengucapkan terima kasih kepadanya? Tidak perlu, mereka berbuat demikian karena maksud hati mereka yang baik, jika sekarang kau mengucapkan terima kasih kepadanya, malahan bisa jadi mereka merasa tak tenteram. Maksud hati harus disampaikan, adat istiadat juga mesti dijalankan. Aku lihat lebih baik kau jangan melakukan apa-apa dulu sekarang, tunggulah beberapa saat lagi. Hang Ji, ucapan anak tan memang sangat tepat kata Pei Bwe, aku rasa Pei Kau belum pernah menghubu NGI kita secara langsung NG. Soal ini, selapet Hang, aku sendiri pun merasa heran, kenapa mereka tak pernah mengadakan kontak dengan kita. Aku rasa pertama khawatir menimbulkan kesesahan paham dengan Kek Pang sehingga mengakibatkan keadaan yang serba tak enak, kedua mereka sudah mempunyai rencana sendiri, maka mereka tidak berniat untuk menghubungi kita. Oh 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 baiklah, kalau begitu Hang Ji akan turut perintah. Dalam pada itu Kui Mohong Peng telah berjalan mendekat sembari berseru. Lapor Tiang Lo, kita, sudah sampai di impang ikan leihi. Padahal sekalipun Ong Peng tidak datang melapor, Pek Hang juga sudah tahu kalau mereka telah tiba di lempang tersebut. Itulah sebuah empang besar yang luasnya mencapai puluhan hektare, air empang berwarna hijau dan kelihatan tenang. Di sekeliling empang penuh tumbuh pohon liu yang rimbun dan nyaman. Waktu itu adalah permulaan musim semi, pohon liu baru saja tumbuh, suasana amat nyaman dan menimbulkan perasaan tenang bagi siapapun yang berkunjung ke sana. Sebenarnya pemandangan alam yang terbentang di sana merupakan suatu pemandangan alam yang indah menawan, tapi dalam keadaan seperti ini berhubung PBWS sekalian menaruh kewaspadaan yang tinggi, maka tanpa terasa timbul suatu-suatu suasana tegang yang aneh sekali. Ketika berada lebih kurang satu kaki dari empang ikan leihi, mendadak Tanti Yang Kim berhenti seraya berkata, Ong Peng, kemarilah kau. Agaknya Ong Peng sangat menaruh hormat kepada Tanti Yang Kim, sambil menghampirinya dia bertanya, ada apa tiang lo? Kau pernah datang kemari? Ya benar, tecu pernah kemari. Sebenarnya ancaman bahaya apakah yang terdapat dalam empang ikan leihi ini? Tidak tahu, dikala kebon raya terbuka untuk umum, tempat ini selain penuh dengan lautan manusia yang mengitari empang sambil menonton ikan leihi. Kau pernah melihat? Pernah, dalam empang ini terdapat ikan leihi dalam jumlah yang sangat banyak, konon malah ada beberapa ekor di antaranya yang besar sekali, tiap hari hanya muncul sekali, cuma sayang waktunya tidak menentu, kecuali kalau seseorang menjaga terus di tempat ini sepanjang hari, itu pun kadangkala belum tentu berhasil melihat apa-apa. Ahm, inilah sebuah titik kelemahan yang sangat mencurigakan. Harap tiang lo suka memberi petunjuk. Coba kalian bayangkan, seandainya di dalam empang ini terdapat ikan leihi yang sangat besar, mengapa dia hanya muncul di atas permukaan air, mengapa secara teratur dan akan muncul sehari satu kali? Betul. Tecu bodoh dan tak bisa berpikir sampai ke situ kau sudah pernah melihat ikan leihi raksasa. Sambil tertawa Getirong Peng segera menggeleng. Belum, tempoh hari aku sudah menunggu hampir 2 jam lamanya di tempat ini, tapi tiada sesuatu apapun yang berhasil kulihat cuma dari mulut orang lain. Tecu mendapat tahu bahwa di dalam empang ini benar-benar terdapat beberapa ekor ikan leihi raksasa, seluruh tubuhnya berwarna kuning emas dan memancarkan sinar yang berkilauan. Yang dimaksudkan sebagai ikan raksasa itu sampai berapa besarnya? Satu dua kaki panjang tubuhnya. Konon sekali terkam seorang manusia pun dapat ditelannya. Masa ikan leihi juga dapat makan manusia. Bukan cuma manusia, mereka makan apa saja yaa ikan, yaa orang pokoknya setiap makhluk yang tercebur ke dalam empang itu kemungkinan besar akan mereka telan. Belum pernah ku dengar ada ikan bisa makan manusia kata Pek Hang tiba-tiba. Hal ini merupakan titik kelemahan yang kedua seru Tanti Yang Kim kemudian. Harapkah suka memberi penjelasan yang lebih terperinci. Mungkin saja di tengah samudera luas sana benar-benar terdapat ikan yang dapat makan manusia, tapi belum pernah ku dengar kalau dalam empang pun terdapat hewan semacam ini, apalagi makan manusia. Maksudmu? Tanya PBWE. Maksudku belum tentu makhluk tersebut adalah ikan, mungkin saja inilah salah satu alat pembunuh yang sengaja dipersiapkan dalam Kebon Raya Banhoawan ini. Kemudian sambil berpaling sekejap ke arah Ong penglanjutnya. Selain ikan leihi raksasa itu, dalam empang ini masih terdapat apa lagi? Berpuluh puluh ribu ikan leihi yang berenang di atas permukaan air, tapi itu pun ada waktunya menyelam ke dasar empang, cuma yang pasti dalam empang ini benar-benar terdapat ikan leihi yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sebuah empang yang besar, dipelihara ikan leihi yang tak terhitung jumlahnya, mara bahaya macam apakah yang bisa terdapat di sana kata pek heng. Ong peng, apakah ikan leihi dari empang ini bisa dimakan? Tanya Tianti yang kim kemudian. Ong peng termenung sebentar, kemudian sahutnya. Tianti lo, sudah kau lihat retan rumah yang berada di seberang empang tersebut? Yee aaa, sudah kulihat. Jaraknya terlampau jauh, Tianti yang kim sendiri pun tak lebih hanya menyakihkan deretan rumah. Deretan rumah tersebut adalah tempat yang menjual makanan dan minuman di dalam kebon raya banhoawan ini, di dalamnya terdapat sebuah warung yang khusus menjual ikan leihi segar, banyak ikan segar yang dipersiapkan setiap hari, tapi apakah ikan itu berasal dari empang ini atau bukan? Aku kurang begitu tahu, cuma ada satu hal yang membuat Tecu merasa keheranan. Soal apa? Empang ini begitu besar, semestinya ada beberapa sampan di sini yang bisa disawakan kepada orang untuk berpesiar ke tengah empang tersebut. Oh 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 oh. Tapi anehnya, selain dilarang berpesiar ke tengah empang, dengan sampan, juga tidak diperkenankan. Memancing di sini, bahkan peraturan tersebut dipegang sangat ketat. Tan Tiyang Kim manggut-manggut, katanya. Tampaknya mereka takut mengganggu sesuatu, atau mungkin khawatir rahasia empangnya ini ketahuan orang. Tan Heng kata P.B.W.E. kemudian, persoalan ini terasa aneh sekali, bagaimanapun hebatnya persiapan di dalam empang ini asal kita tidak turun ke situ, bukankah percuma saja semua persiapannya itu? Tan Tiyang Kim termenung sebentar kemudian katanya. Mari berangkat. Kita datangi tepian empang tersebut. Dan coba menengok sebenarnya ada apanya di situ, aku rasa persoalan ini tidak akan sedemikian gampangnya. Kita mesti mempertinggi kewaspadaan masing-masing dan bertindak hati-hati, P.B.W.E. memperingatkan. Air dalam empang sangat tenang sekali, di bawah timpaan cahaya matahari tanpa ada beberapa ekor ikan leihi sedang muncul di atas permukaan air dan sisi ikannya yang menantulkan serentetan cahaya yang menyilaukan mata. Sudah lama sekali mereka berdiri di tepi empang akan tetapi tiada sesuatu apapun yang berhasil ditemukan di sana. Tan Tiyang Kim segera menghembuskan napas panjang, katanya kemudian. Baheng, apakah kau melihat sesuatu? Tidak. Sekalipun kita tak berhasil menemukan sesuatu yang mencurigakan tapi aku si pengemis tua mempunyai suatu perasaan yang aneh sekali. Perasaan apa? Di balik ketenangan yang menyelimuti permukaan di empang ini, seakan-akan tersembunfi semacam hawa pembunuhan yang mengerikan sekali. Betul, empang ini memang seakan-akan memberikan suatu perasaan yang berbeda di hati manusia. Ongpeng segera membungkuk dan memungut sebiji batu, kemudian katanya pelan. Coba kita buktikan bersama, apa berbedanya antara ikan di dalam empang ini dengan ikan lain. Diam-diam hawa murninya disalurkan, kemudian tangan kanannya diayunkan ke depan, dari batu cadas tadi diiringi desingan angin tajam langsung menyambar ke atas tubuh salah seekor ikan leihi tersebut. Gerak serangannya itu dilakukan sangat cepat dan luar biasa sekali, dalam waktu singkat seekor ikan leihi sudah menggelepar. Dengan cepat tubuh ikan itu tenggelam ke dalam empang, tapi dengan cepatnya telah mengapung kembali. Ternyata sambitan batu yang dilancarkan oleh Ongpeng itu telah berhasil membinasakan seekor ikan leihi di air. Suatu serangan yang hebat seru tengcuan dengan suara rendah. Ongpeng tertawa getir, katanya. Andai kata tidak berhasil melihat apa-apa, mungkin aku sup pengemis kecil bakal mendapat makian. Air empang yang semula bening dan bersih, dengan cepat muncul noda darah yang menyebar kemana-mana, darah tersebut berasal dari tubuh ikan leihi yang terbunuh itu. Ikan tersebut sangat besar dan lagi gemuk sekali, maka darah yang mengalir keluar pun sangat banyak. Mendadak dari balik ketenangan empang tersebut muncul suatu gelombang yang maha dasyat, menyusul kemudian sebuah mulut raksasa yang mengerikan muncul dari balik gelombang dasyat tersebut dan menyambar ikan leihi mati yang terapung di atas permukaan air itu dan segera menelannya. Mulut itu besar sekali, dapat terlihat giginya yang tajam dan memancarkan sinar berkilauan. Permukaan empang segera terjadi goncangan ombak yang mengerikan, beribu-ribu ekor ikan leihi segera berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri. Semacam kemampuan binatang yang sedang ketakutan dan melarikan diri, kaburnya ikan kembali mengakibatkan terjadinya gelombang dasyat di atas permukaan air. Pek, Bwe dan Tan Tiang Kim sampai tertegun dibuatnya menyaksikan adegan tersebut. Pek Hang, Teng Chuan lebih ternganga lagi sampai-sampai mati mereka terbelalak besar, mulut melongo dan untuk sesaat lamanya tak tahu apa yang mesti dilakukan. Gelombang dasyat itu berlangsung kurang lebih seperti tanak nasi lamanya, kemudian suasana pelan-pelan menjadi tenang kembali. Dan akhirnya suasana di atas permukaan empang itu pulih kembali menjadi seperti sedia kala. Pek, Bwe segera menghembuskan napas panjang, katanya, sudah kalian saksikan, mahluk aneh apakah itu? Tidak mirip ikan kata Teng Chuan, seandainya benar-benar ikan, sudah dapat dipastikan itu sejenis ikan yang aneh sekali. Apalagi yang dapatkah saksikan tanya Tan Tiang Kim. Gelombang air empang menggulung terlampau hebat, tidak berhasil kulihat macam apakah bentuk wujudnya. Kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang sangat aneh, sudah separuh abad lamanya aku si pengernis tua berkelana dalam dunia persilatan, tapi belum pernah kujumpai mahluk seaneh itu, sudah pasti mahluk tersebut bukan seekor ikan. Kalau bukan ikan, lantas apa? Sekalipun ikan berada di dalam air, tapi sewaktu bergerak tubuhnya sama sekali tidak menimbulkan gelombang sedasyat itu. Jangan-jangan mahluk itu adalah naga tanya Pek Bwe. Kita semua sudah sering mendengar tentang naga, tapi macam apakah wujud naga yang sesungguhnya, belum pernah kujumpai? Andai kata di dunia ini benar-benar terdapat naga, aku rasa tak nanti mahluk tersebut bakal menyembunyikan diri dalam empang yang begini kecilnya ini. Sekarang kita sudah tahu care untuk memancingnya keluar. Oh, bagaimana caranya? Dengan amat lirih jawab Tanti Yang Kim. Pek Hang, tidakkah kau perhatikan, mahluk aneh itu tidak dapat menahan diri begitu mengendus bau darah. Asal darah mengalir di permukaan air, maka dia pasti menampakkan diri. Benar kata Pek Bwe Manggut-Manggut. Dengan begitu, kita pun sudah mengetahui dengan jelas akan satu hal. Maksudmu, ancaman bahaya maut dari empang ini terletak di dalam air, asal kita tidak turun ke air maka kita pun tak usah merasa khawatir atau takut dengan ancaman itu. Mendadak ong pengbuka suara, pelan-pelan ujarnya. Sekarang masih ada satu masalah lagi yang belum bisa. Terduga, adakah sesuatu carepun yang mereka miliki untuk memancing kita terjun ke dalam air? Yee-aa, itulah merupakan kunci dati semua persoalan ini. Jika ia tak mampu memancing kita turun ke air, maka bagaimanapun hebatnya ancaman bahaya maut dalam air, juga jangan harap bisa melukai kita semua. Benar, benar. Dengan suara lirik Chiu Heng menyela. Sekarang, agaknya bukan saat buat kita untuk mencari jawaban tersebut. Asal kita sudah memahami persoalannya, lebih baik berusaha keras untuk menghindarkan diri dari sekitar empang itu toh beres. Baik sekarang kita akan pergi ke mana lagi? Masih ada sebuah kebun burung dan kandang harimau, aku rasa pemandangan kebun raya ini pun cuma begitu saja. Secara, tiba-tiba mereka membendung mengalirnya pengunjung yang akan berdatangan ke kebun raya ini. Ujar Perakwej, hal mana paling tidak menerangkan satu hal, yakni mereka telah bersiap sedia untuk turun tangan terhadap kita, hanya beluren bisa ditentukan di manakah mereka akan turun tangan. Dalam kebun raya Banhoawan Konon cuma ada dua tempat yang paling berbahaya, Ujar Perakwej, satu adalah empang ikan leihi dan yang lain adalah kandang macan, sekarang terbukti kalau mereka tidak turun tangan di empang ikan leihi, itu berarti serangan mungkin akan dilancarkan di kandang macan. Baiklah, mari kita tinjau dulu keadaan dalam kandang macan tersebut kata Tanti Yang Kim kemudian. Ong Peng segera membalikan badan dan berjalan lebih dulu sebagai penunjuk jalan. Coba kau lihat, sekarang kita sudah menantang mereka secara terang-terangan, agaknya kita pun tak perlu untuk merisaukan hal-hal yang lain lagi kata PBWE. Ya seandainya mereka sudah mempersiapkan pembunuh-pembunuhnya di sekitar tempat ini, itu berarti semua gerak-gerak kita telah diketahi mereka dengan sangat jelas sekali. Benar. Bila mereka hendak mencarimu, tak usah kita mencari mereka pun mereka bakal muncul sendiri, sebaliknya jika mereka tak ingin berjumpa denganmu, sekalipun kau mencarinya juga, belum tentu akan ketemu. Setelah Tan Heng menyinggung soal ini, aku jadi teringat kembali akan satu hal, dalam kebon raya ini tampaknya selain beberapa orang yang kita jumpai di depan. Pintu gerbang tadi, tak seorang manusia pun yang kita jumpai lagi dalam kebon raya ini. Aku rasa mereka pasti memiliki tempat persembunyian yang sangat rahasia letaknya dan kini sedang mengawasi gerak-gerak kita secara diam-diam, tapi kita toh sudah berada di sarang macan, rasanya soal-soal semacam itu tak perlu dibongkar lagi. Maksudmu kita tunggu saja sampai mereka turun tangan lebih dahulu? Tanda tanya-tanya Pek Buwe. Yee, aa, agaknya cuma care ini yang bisa kita pergunakan untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Tapi anehnya kenapa sampai sekarang belum nampak juga Seng Tiongak dan Sia Hong? Kemana mereka telah pergi seru Pek Hong dengan perasaan cemas? Sementara itu Pek Buwe juga merasa agak gelisah, katanya pula. Betul. Andai kata kedua orang bocah ini sudah masuk ke dalam kebon raya Ban Ho'awan, sudah seharusnya berjumpa muka dengan kita semua. Kalian berdua tak usah khawatir hibur Tanti Yang Kim, aku jamin Cukong Cu pasti tak akan mengalami sesuatu kejadian apapun. Atas dasar apa kau berani berkata begitu tanya Pek Hong? Tanti Yang Kim segera tertawa. Selama ini Kepang bisa bertahan terus di dalam dunia persilatan, meski kadang kalah jaya kadang kalah lemah tapi mampu bertahan terus tanpa ada putusnya tentu saja memiliki keistimewaan yang lain daripada yang lain, terutama sekali mengenai kemampuan menilai orang, aku yakin kemampuan kami ini sama sekali tidak berada di bawah kemampuan orang lain. Maksudmu, kita semua sudah berada di bawah pengawasan Kepang. Kali ini pasukan Kepang dipimpin langsung oleh Pang Cu, meski tak bisa dikatakan segenap inti kekuatan Kepang diikut sertakan, paling tidak semua yang dikirim kemari adalah jago-jago pilihan yang bisa diandalkan. Tapi apa sangkut pautnya hal ini dengan hilangnya Xiaohang dan Tiongak? Besar sekali sangkut pautnya, kita sekarang berada di bawah pengawasan orang-orang Kepang, Xiaohang dan Tiongak juga berada di bawah pengawasan orang Kepang, andai kata mereka sampai terjadi sesuatu maka sedari tadi anak murid Kepang sudah melepaskan tanda bahaya. Oh 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 oh! Sementara pembicaraan berlangsung, sampailah mereka di depan sebuah bangunan gedung. Gedung itu didirikan di tengah kerumunan aneka bunga yang sangat indah, suatu bangunan rumah yang mungil tapi indah dan mempersonakan sekali. Sepasang pintu gerbangnya tertutup rapat sekali. Dengan suara lirih ong penglantas berbisik. Tatiang Lo, gedung ini adalah tempat tinggal dari pemilik Kebon Raya Ban Hoawan. Aku kenal dengan dia kata Pek, Bwe. Perlu tidak kita ketuk pintu sambil melihat keadaan tanya Tantiang Kim sambil tertawa. Untuk melihat keadaan rasanya juga boleh. Ong Peng, coba kau mengetuk pintu, tapi mesti berhati-hati. Ong Peng menghiakan, dengan langkah lebar dia lantas maju ke depan dan mengetuk pintu. Di luar dugaan, ternyata ada orang yang berdiam di dalam ruang gedung tersebut. Baru saja pintu diketuk, dengan cepat pintu itu dibuka orang, kemudian muncullah seorang nyonya setengah umur yang perlente dan barparas muka cantik. Ong Peng menjadi tertegun, lalu menyapa. Tolong tanya Hujin, apakah pemilik Kebon Raya Ban Hoawan ada di sini? Siapakah tahu? Ada urusan apa? Ada orang ingin bertanya dengannya siapa? Sekarang orangnya ada di mana? Pepat berada di depan Hujin selah Pek Bwee tiba-tiba. Tolong tanya siapa namamu Tegurnona berbaju perlente itu dengan suara dingin. Aku si Pek, bernama Pek Bwee. Dengan cepat nyonya berbaju perlente itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak kenal, mungkin kalian salah mencari orang. Pek Bwee segera maju selangkah dan menjulurkan kaki kanannya ke dalam pintu, kemudian katanya lagi. Tunggu sebentar, benarkah tempat ini adalah tempat tinggal pemilik Kebon Raya Ban Hoawan? Paras muka nyonya perlente itu berubah hebat, serunya dengan suara dingin. Kalian adalah perampok. Hujin, kau tidak usah berlagak pilon lagi. Aku. Sudah jelas Hujin memiliki ilmu silat yang hebat, buat apa masih berlagak terus tukas Pek Bwee. Sedari kapan aku memberitahukan kepadamu kalau aku tidak pandai bersilat? Tangan kanannya diayunkan, mendadak toya besi menyambar ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Menghadapi ancaman tersebut, terpaksa Pek Bwee harus menarik kakinya sambil melompat mundur. Begitu Pek Bwee dipaksa keluar dari pintu, blaam. Pintu rumah dibanting keras-keras. Pek Bwee menjadi marah sekali, segera bentaknya. Bagus sekali. Terhadap teman lama yang sudah berpuluh-puluh tahun bersahabat pun kau berlagak tidak kenal, kalau memang kau tidak tahu Budi lebih dulu, jangan salahkan kalau aku pun tak akan setia kawan. Suasana dalam gedung itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Tapi dari dalam dinding pekarangan segera dilemparkan keluar sebuah papan nama yang bertuliskan, barang siapa berani masuk, mati. Melihat tulisan tersebut, Pek Bwee tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 sobat lama, kita sama-sama sudah tahu sampai di manakah taraf kepandayan yang dimiliki masing-masing, ingin aku lihat dengan care apakah kau hendak membunuh diriku. Sambil menarik napasia bersiap sedia menerjang masuk lewat dinding pekarangan. Berhenti Tantiang Kim segera berteriak keras. Pek Bwee tertawa. Kau, gelagatnya tidak beres, tukas Tantiang Kim. Apanya yang tidak beres? Tidakkah kau lihat tanda tangan di atas papan nama tersebut? Tidak. Aku hanya membaca tulisan orang siapa berani masuk mati. Coba kau lihat di atas papan nama itu terdapat telapak tangan berjari enam. Telapak tangan berjari enam. Apa arti dari lambang itu? Itulah perlambang dari Lakci Sinmo, iblis sakti berjari enam, atau dengan perkataan lain iblis tersebut berdiam di dalam gedung bangunan tersebut. Masa Lakci Sinmo si gembong iblis tua itu masih belum mampus. Tanda enam jari tersebut telah menerangkan dengan jelas bahwa dia berdiam di sana. Oh oh oh. Coba bayangkan, apakah kita perlu menengok ke dalam? Sudah jelas pemilik kebun raya Ban Hoawan ini adalah Hitiap Hui Chun, satu resep semibuh kembali. Mengapa secara tiba-tiba bisa berubah menjadi Lakci Sinmo? Soal ini aku si pengemis tua kurang jelas, mari kita masuk untuk melihat keadaan. Akanku lindungi dirimu dari belakang. Baik. Mari kita masuk. Kau masuklah lebih dulu kata Tanti Yang Kim sambil tertawa. Pek, bwe, manggut-manggut. Dia lantas menghampiri pintu itu dan melancarkan sebuah pukulan dasyat ke atas pintu gerbang tersebut. Bela Aam suatu hentakan keras menggelegar memecahkan keheningan, menyusul kemudian pintu itu pun terpentang lebar. Pelan-pelan pek, bwe, melangkah masuk ke dalam. Tanti Yang Kim berpaling memandang sekejap ke arah Pek Hang lalu katanya. Kalian berjaga-jaga di sini, tak usah turut masuk, Pek Hang menganggut. Tan Ciam Pua, jika sampai terjadi pertarungan, harap memberi habar kepada kami, serunya. Dalam pada itu Pek Bwe sudah masuk ke dalam sebuah gedung kecil, tampak seorang kakek berbaju putih sedang berdiri sambil bergendong tangan di sana. Dengan kening berkerut Pek Bwe lantas berseru, apakah kau adalah pemilik Kebon Raya Ban Hoawan? Siapa pula kau kakek berbaju putih itu balik bertanya. Lohu adalah Pek Bwe. Eh, apakah Tuh Heng Siu, kakek yang berjalan sendiri, betul, apakah kau adalah Ihyap Huy Ken? Apakah kau tidak melihat tanda yang Lohu panjangkan di depan rumah itu? Lak Shishin Mo. Pek Bwe, kau tidak seharusnya masuk kemari, sebab selama Lohu mempunyai peraturan yang ketat serta disiplin yang keras. Maksudmu, barang siapa berani melanggar peringatanmu maka kau akan membunuhnya? Betul, Pek Bwe kau hendak menyerahkan diri. Ataukah memaksa Lohu untuk turun tangan? Jawab Pek Bwe sambil tertawa. Sudah lama ku dengar orang berkata bahwa ilmu pukulan Im Hang Chiang yang kau miliki luar biasa hebatnya, sungguh beruntung Lohu mendapat kesempatan untuk menerima petunjuk darimu hari ini. Selama 30 tahun terakhir ini belum pernah ada orang yang berhasil meloloskan diri dari serangan Im Hang Chiangku itu dalam keadaan selamat, ujar Lak Shishin Mo dengan suara dingin. Tapi sungguh tidak beruntung, kau telah bertemu denganku. Baik, sambutlah tiga buah seranganku lebih dulu. Tak usah sungkan-sungkan, silahkan saja untuk turun tangan. Pelan-pelan Lak Shishin Mo mengayunkan telapak tangan kanannya di tengah udara, kemudian katanya. Hati-hati saudara. Pek Bwe menarik napas panjang-panjang, segenap tenaga dalam yang dimilikinya dihimpun menjadi satu, kemudian ujarnya dingin. Silahkan turun tangan. Mendadak Tanti Yang Kim munculkan diri dengan langkah cepat, serunya sambil tertawa. Lak Shishin Mo sungguh tak kusangka kita akan bersuat kembali di dalam kebon raya Ban Hoawan ini. Pengemis tua, itulah yang dinamakan sempit dunia ini bagi orang yang bermusuhan. Tanti Yang Kim tertawa, katanya lagi. Tempo hari dengan kemampuanku seorang pun kau tak mampu melukai diriku dengan pukulan Im Hang Chiang itu, apalagi sekarang kami berdua, memangnya kau sanggup berbuat banyak. Selama banyak tahun belakangan ini, kekuatan Im Hang Chiang yang lo yakinkan sudah tidak seperti dahulu lagi. Iblis tua kau tak lebih cuma mengandalkan ilmu Im Hang Chiang untuk melukai orang, tapi kau harus tahu, sepuluh tahun berselang kau tak sanggup melukaiku, sepuluh tahun kemudian kau juga tak akan mampu melukai diriku. Lak Shishin Mo tertawa keras, serunya. Hei pengemis tua, apakah kau ingin mencoba? Setelah aku si pengemis tua berani datang kemari, tentu saja soal mana tak terpikirkan olahku, cuma aku hendak memberitahukan dirimu lebih dulu, jika pukulanmu tak mampu melukai aku si pengemis tua, maka aku pun akan melancarkan serangan balasan dengan sepenuh tenaga. Masih ada aku sambung pek BWE, tak ada salahnya kasih Iblis tua boleh rasakan juga kehebatanku. Tan Tiang Kim segera menggeserkan badannya membentuk posisi mengepung bersama pek BWE, lalu katanya, Iblis tua sekarang boleh turun tangan. Pelan-pelan Lak Shishin Mo mengayunkan telapak tangan kanannya, mendadak secepat sambaran kilat dialancarkan sebuah pukulan ke arah pek BWE. Semenjak tadi pek BWE telah menghimpun tenaganya sambil bersiap sedia, melihat datangnya pukulan itu, dia bersikap seakan-akan hendak menyongsong datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Akan tetapi, begitu serangan dari Lak Shishin Mo sudah hampir mengenai tubuhnya, tiba-tiba pek BWE mengigos ke samping dan menghindarkan diri dari datangnya ancaman tersebut. Dalam saat bersamaan, Tantiyang Kim segera melepaskan sebuah pukulan dasyat. Sekalipun pek BWE telah berkelit denap menggerakan yang cukup cepat, tapi taurung ga merasakan juga ada segulung tenaga pukulan yang sangat dingin berhembus lewat dari sisi tubuhnya dan mengibarkan ujung bajunya itu. Ia dapat merasakan bahwa pukulan tersebut membawa angin serangan yang dingin dan merasuk tubuh. Sementara itu serangan dari Tantiyang Kim telah meluncur tiba, serangan yang sangat kuat itu memaksa Lak Shishin Mo harus mundur selangkah ke belakang. Sambil membalikan badan, Lak Shishin Mo segera mengayunkan telapak tangan kanannya. Kali ini serangan tersebut dilancarkan ke arah Tantiyang Kim. Agaknya Tantiyang Kim sama sekali tidak gentar menghadapi ancaman pukulan Im Hang Chiang tersebut, dengan cepat dia mengayunkan juga tangan kanannya untuk menyambut datangnya ancaman itu. Ternyata pukulan udara kosong yang dimiliki Tantiyang Kim telah mencapai puncak kesempurnaan, tenaga pukulan yang disertakan dalam setiap serangan sangat kuat tan besar, begiut pukulan dilepaskan maka angin serangan Im Hang Chiang yang dilancarkan Lak Shishin Mo itu segera terbendung balik. Tantiyang Kim segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagaimana? Walaupun selama banyak tahun belakangan ini tanpa pukulan Im Hang Chiangmu itu sudah mendapat kemajuan yang pesat, tapi aku si pengemis tua tidak menganggur saja. Ilmu pukulan Im Hang Chiang memang amat lihai kata Pak BWE pula, siapa terkena pukulan tentu mampus, tapi itu baru berhasil bila angin pukulannya bersarang telak di tubuh sasarannya, bila ingin pukulan Im Hang Chiang tidak mengenai sasarannya, aku rasa itu mah belum cukup merupakan suatu ancaman. Iblis tua, bila Im Hang Chiang milikmu itu tak sanggup dikembangkan lagi, maka keadaan tersebut ibaratnya San Go Hong kehilangan tongkat Kim Kong Pang, jika ingin mengandalkan kepandaian silat yang kau miliki itu untuk merobohkan kami berdua, rasanya di hati kecilmu pasti sudah ada perhitungannya bukan? Kalian hendak menggertak loh? Tak bisa dikatakan sebagai suatu gertakan, aku si pengemis tua hanya berbicara sejujurnya sesudah berhenti sebentar, lanjutnya. Yang tidak kupahami adalah mengapakah si iblis tua bisa sampai di kebon raya ini? Kau benar-benar tidak tahu? Ataukah sudah tahu pura-pura bertanya? Jika aku si pengemis tua sudah tahu, buat apa masih banyak berbicara lagi? Lakci Sinmo termenung sebentar, lalu jawabnya. Kalau memang kau bertanya dengan sungguh hati maka aku pun akan menjawab dengan sejujurnya. Aku siap mendengarkan penjelasanmu itu. Lohu bukan orang yang berdiam di sini, aku bisa berada di sini karena aku sedang disekap di tempat ini. Kau disekap di sini? Hei iblis tua, kau bukan sedang bergurau bukan? Lakci Sinmo segera mendengus dingin. HMMM, kau anggap gurauan semacam ini menarik bagiku? Apakah lohu sengaja hendak mencoreng memukaku dengan tinta bak? Aku si pengemis tua menjadi bertambah heran, aku lihat kasih iblis tua masih utuh kaki tanganmu, ilmu silat pun tidak punah, siapa yang telah menyekapmu di tempat ini? Soal itu adalah soal pribadiku sendiri, agaknya tidak perlu kubicarakan terlalu jelas denganmu. Iblis tua aku si pengemis bertanya dengan sungguh hati, siapa tahu aku bisa membantu dirimu? Kau bisa membantu bagaimana mungkin aku bisa mempercayai dirimu? Iblis tua, kami pun tak usah membohongi kau dan lagi kau sudah memperoleh bukti bahwa imhangci yang milikmu itu masih belum mampu untuk melukai kami, mau mundur kami bisa pergi, mau maju kami bisa menyerang, sesungguhnya tak perlu kami bicarakan pertukaran dengan syarat dengan dirimu bukan? A-a-a-i. Padahal sekalipun ku beritahukan kepadamu juga tak ada guannya. Cobalah katakan, mungkin kami masih bisa memberikan jasa baik untukmu. Tanda petik. Baik. Lohu akan menceritakan kepada kalian kami akan mendengarkan baik-baik. Kau tentunya tahu bukan? Sehebat-hebatnya seorang Nghyong, keluarga lebih diutamakan. Apakah keluargamu ada persoalan tanya Tanti Yang Kim dengan perasaan tercengang? Kesalahan paling besar yang pernah ku lakukan sepanjang hidupku adalah punya istri, lebih besar kesalahan ini setelah punya seorang putra dan seorang putri. Setelah berhenti sejenak, terusnya. Tentunya kau juga tahu bukan? Cinta kasih orang tua terhadap anaknya adalah paling mulia. Sepanjang hidup aku si pengemis tua tak pernah berkeluarga, soal ini tidak begitu ku pahami. Lohu bisa rela berdiam di sini meski ilmu silatku tidak punah adalah dikarenakan anak istriku telah ditahan oleh mereka sebagai sandora, aku harus berusaha keras untuk melindungi keselamatan jiwa mereka. Hei Iblis Tua! Tidak sedikit jago persilatan yang mati di ujung pukulan Im Hang Chiangmu, masa kau juga memikirkan keselamatan anak binimu seru Tanti Yang Kim? Itu mah berbeda, mereka. Tanda petik. Sambil tertawa Pek, Buwe segera menukas. Tan Heng, walaupun perangai Iblis Tua ini rada aneh dan suka menyendiri, tapi dia tidak lebih cuma berada dalam kedudukan antara golongan lurus dan sesat, betul banyak yang mampus di tangannya, tapi orang yang dibunuh kebanyakan bukan orang baik-baik. Lak Chi Sin Mo segera menghela nafas panjang. A-a-a-ai, sekarang Lohu harus menerima pembalasan yang setimpal. Pembalasan apa? Anak istriku disandra orang, sedang aku dipaksa untuk menjaga gedung ini. Dengan menyandra anak istrimu, apa mereka hanya memberi jabatan seringan ini kepadamu Selatan Ti Yang Kim? HMM jangan kau anggap tugas ini ringan, Lohu selain diwajibkan menjaga gedung ini, aku-ak pun diperintahkan untuk membunuh setiap orang yang berani memasuki tempat ini. Sudah berapa orang yang kau bunuh di tempat ini baru pertama kali ini kujumpai kalian. Lantas sudah berapa hari kau sampai di sini tanya P.B.W.E. Tiga hari. Kau baru datang selama tiga hari? Lohu tak boleh meninggalkan gedung ini barang selangkah pun, tapi orang lain pun dilarang masuk kemari. Tapi bukankah kami sudah masuk kemari? Tugas yang Lohu peroleh adalah orang boleh masuk dalam keadaan hidup, tapi ia jangan harap bisa keluar dalam keadaan hidup. Hei Iblis Tua, siapa yang telah menyandra anak istrimu seru Tanti Yang Kim? Jika Lohu tahu orangnya, sudah dari dulu-dulu aku mencarinya untuk berdual. Tanti Yang Kim menghela nafas panjang. Hei Iblis Tua, paling tidak tentunya kau tahu bukan siapa yang menyuruhmu datang kemari? Dengan cepat lakci Sinmo menggelengkan kepalanya, sambil tertawa Getiria berkata, perintah itu datangnya lewat sepucuk surat. Sepucuk surat. Seru Tanti Yang Kim agak tertegun. Benar. Surat itu dibuat dengan tulisan tangan istriku, hanya sekilas pandangan saja aku telah mengenalinya. Jadi berbicara sekian lama, rupanya kau telah diperalat orang tanpakah sendiri mengetahui siapakah orang itu. Walaupun Lohu tidak tahu siapakah orang itu. Tapi aku yakin orang itu sudah pasti ada hubungannya dengan Kebun Raya Ban Ho'awan. Betul, Iblis Tua kami pun dipancing orang untuk memasuki Kebun Raya Ban Ho'awan. Bagaimana? Perlu tidak bagi kita untuk bekerjasama? Kerjasama bagaimana? Bertindak bersama kami, besar kemungkinan kau bisa berjumpa dengan orang yang menyandara anak istrimu itu. Tidak bisa, Lohu tak dapat menyerempet mara bahaya ini. Mendengar jawaban tersebut Tanti Yang Kim segera tertawa dingin. Heeh, 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 kalaupun merasa takut begitu bagaimana mungkin anak istrimu bisa ditemukan katanya. Bila Lohu ikut dirimu dan seandainya anak biniku sampai mati terbunuh, bagaimana mungkin aku bisa menanggung resikonya? Hei, Iblis Tua, bila mereka hendak membunuh anak istrimu, mereka sudah mempunyai alasan yang kuat untuk membinasakannya. Kenapa? Sebab kami sudah memasuki gedung ini dan lagi belum mati, tentunya kau sendiri juga mengerti, sekalipun kau hendak menyerang kami dengan sepenuh tenaga, belum tentu sanggup untuk menangkan aku si pengemis Tua. Memangnya kau dapat menangkan Lohu Lakci Sinmo balik bertanya sambil tertawa dingin. Itu sih tidak? Kita setali tiga uang, siapapun tak mampu menenangkan yang lain. Itu mah kurang lebih ejek Lohu Lakci Sinmo sambil tertawa dingin. Seandainya ditambah dengan pek BWS seorang maka kemungkinan kami untuk menang menjadi bertambah besar dan jelas. Lohu Lakci Sinmo menghembuskan napas panjang, katanya kemudian. Oleh sebab itu, kalian telah mencelakai diriku. Heblis Tua, urusan sudah menjadi begini, apakah kau belum juga sadar apakah? Lohu Lakci Sinmo menjadi gusar sekali, tukasnya. Kau si pengemis Tua tak pernah kawin dan hidup membujang sepanjang masa, tentu saja kau tak akan tahu bagaimana rasanya punya anak bini. Yee, jika kau tidak percaya dengan perkataan aku si pengemis Tua, aku pun tak bisa berbuat apa-apa lagi, kata Tanti Yang Kim sambil tertawa lebar, orang persilatan ada peraturan, tidak mengusik perempuan, tidak mengganggu yang lemah, mereka bukan cuma menindas binimu saja, juga menculik putra-putrimu, manusia semacam ini apakah masih dapat dipercaya? Lakci Sinmo menggelengkan kepalanya berulang kali. Perduli apa saja yang kau ucapkan, Lohu tak dapat mempercayai perkataanmu itu katanya. Iblis Tua kau tohkan masih belum sadar juga, lebih baik kita berpisah sampai di sini saja. Kalian mau pergi? Kalian tidak, memangnya kami hendak bertarung dulu dengan musambung pek, weee. Lakci Sinmo menghembuskan napas panjang. Aaaai. Kepergian kalian ini bukan sama artinya dengan mencelakai anak istriku? Yeeaa, apa boleh buat lagi? Tak ada salahnya kau pikirkan persoalan ini pelan-pelan, bila sudah mendapatkan jawabannya, keluarlah dari sini, dan carilah kami. Setelah berjalan dua langkah, mendadak ia berpaling sambil katanya lagi. Hei, Iblis Tua, apakah cumakah seorang yang berada di dalam gedung ini? Benar, cuma aku seorang. Pek, Bwee tidak banyak berbicara lagi, dengan langkah lebar dia berlalu dari situ. Tan Tiangkin mengikuti dari belakangnya dan sekalian menutup pintu rumah, setelah itu katanya. Paheng, apakah kau berhasil melihat sesuatu? Agaknya mereka sudah melakukan persiapan yang cukup matang. Lakci Sinmo tidak lebih hanya langkah catur pertama yang dipersiapkan. Betul. Agaknya dalam serangan tadi, si gembong Iblis Tua itu belum menyerang dengan sepenuh tenaga. Tapi kenapa selapet Bwee? Mungkin belum sampai waktunya untuk beradu jiwa YAA, paling tidak dia juga mengerti bahwa dia masih bukan tandingan dari kita berdua. Tapi jika dia ditambah dengan beberapa orang lagi, maka dengan cepat mereka akan menjadi musuh tangguh kita. Jadi kalau begitu kita seharusnya merobohkan dia, atau paling tidak memunahkan ilmu silatnya. A-A-I Seandainya kedudukan kita berbalikan, Lakci Sinmo sudah pasti mampus sedari tadi sembari bercakap-cakap kedua orang itu melanjutkan langkahnya ke depan. Pek Hang sekalian segera mengikuti di belakang Tanti Yang Kim berdua, mereka cuma mendengarkan pembicaraan itu dengan tenang, tak seorang pun yang turut menimbrung atau banyak bertanya. Terdengar Pek Bwee berkata lagi, Hei pengemis tua, aku rasa makin dipikir keadaan semakin tidak beres, masa dalam gedung itu hanya ada Lakci Sinmo seorang? Menurut pendapatmu masih ada siapa lagi intiap huicun? Apakah orang itu adalah intiap huicun atau bukau? Aku tidak tahu, Tapi memang tak berakal salah lagi jika dalam gedung itu masih terdapat orang lain. Apakah sedari tadi kau sudah tahu? Ye-A-A, Aku sudah tahu sedari tadi kenapa tidak kau katakan? Dikatakan pun apa gunanya? Semestinya kita harus masuk untuk melakukan penggeledahan, siapa tahu kalau lit tiap huicun bisa ditemukan? Sekalipun bisa ditemukan apalagi gunanya, Mereka punya sepuluh macam siasat, kita punya rencana matang, menanti mereka sudah tiba saatnya untuk muncul sendiri, sekarang aku ras tak perlu mengebuk rumput mengejutkan ular. Hei pengemis tua, agaknya kau mempunyai rencana yang matang dalam hatimu. Tanti yang Kim berpaling dan memandang sekejap ke arahnya, lalu jawabnya sambil tertawa. Jago lihai dari keipang sudah banyak yang berdatangan kemari, lebih baik lagi jika dapat menemukan orang-orang mereka dalam jumlah besar, dengan begitu pertarungan baru akan berlangsung dengan ramai dan meriah. Pengemis tua, persoalan paling penting yang harus kita lakukan sekarang adalah berusaha untuk menemukan Tiongit Ki. Oh 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 oh. Oleh sebab itu apabila kita mengulur waktu untuk bertarung, kita ulur waktu sebisanya. Baik kata Tanti yang Kim sambil mengangguk, kau dan orang Bu Hek Bun bertugas mencari orang, sedangkan aku si pengemis pun dengan orang-orang keipang untuk khusus menghadapi musuh. Baiklah, cuma lebih baik lagi jika orang keipang bisa bekerja sama dengan kami. Tanti yang Kim segera tertawa. Soal ini tak usah Pek Heng khawatirkan, menolong Tiongit Ki juga merupakan harapan dari keipang, cuma tanda petik. Cuma kenapa? Kebun Raya Ban Ho'awan begini luas dan lebar, dari mana kita bisa tahu mereka sesungguhnya bersembunyi di mana? Masalah ini memang merupakan suatu persoalan, Lohu selalu memikirkan hal ini, tapi tidak berhasil juga ku temukan suatu care yang baik untuk mencari tempat persembunyian Tiongit Ki. Oleh karena itu kita harus pelan-pelan mencari, mencari kesempatan dan beradu nasib, jika harus mencari tanpa tujuan, bagaimana mungkin bisa ditemukan? Kesemuanya ini harus menggunakan sedikit akal dan kecerdikan. Sekarang kita akan ke mana? Kandang Macan, tempat itu seharusnya merupakan tempat yang paling berbahaya dalam Kebun Raya Ban Ho'awan. Terima kasih telah menonton!